gengs assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya ada di sebuah kota tepatnya di daerah jawa tengah nah ada beberapa waktu lalu saya pernah melihat salah satu channel temen temen kreator terutama kreator horror itu pernah melakukan shooting atau vlog di tempat itu gengs dari sore sampai malam hari jadi membuat rasa penasaran saya itu sebenarnya ada apa sih di tempat itu karena banyak mitos yang berkembang disitu dihuni oleh banyaknya eksistensi keberadaan makhluk-makhluk astral apakah itu hanya sebatas mitos atau juga memang ada kesaksian memang ada kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang pernah melihat aktivitas-aktivitas gait di dalam kalau kita berpikir bahwa itu hanya sebuah mitos kita harus berpatokan kita harus berpatokan seperti ini rumah kita rumah tinggal kita saja yang tidak dihuni sampai 3 hari berturut-turut atau 1x24 jam tidak kita tempati kita disarankan disarankan membersihkan menggunakan sapu lidi di bagian kasurnya ataupun tempat-tempat yang menjadi aktivitas bangsa jin di dalam artinya itu bukan cuma sekedar mitos apalagi tempat yang jauh dari keramaian tidak berpunghuni secara otomatis menjadi base camp keberadaan meluk-meluk astral di dalamnya namun apakah mereka bisa tertangkap atau tidak kita kembalikan lagi itu adalah kapasitas kemampuan dari bangsa jin ajarin untuk bisa mewujudkan fenomena-fenomena yang bisa tertangkap oleh panca indera kita ataupun melalui media kamera kita akan ke salah satu lokasi yang sudah cukup terkenal di kawasan ini guys saya datang seorang diri jadi kita akan cross check sebuah cerita yang berkembang di seputar tempat-tempat yang katanya ada makhluk-makhluk kecil wanita cantik bahkan sosok kakek-kakek nah itulah tujuan kita ke tempat itu gak cuma sekedar memberi hiburan buat kalian di sore hari ini tetapi beberapa pengetahuan dasar yang saya ketahui tentang aktivitas dan fenomena-fenomena makhluk-makhluk astral oleh karena itu jangan kemana-mana saya akan balik dulu kameranya tetap di Kiprawil Channel terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya Terima kasih telah menonton Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adanya Agar Terima kasih telah menonton 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 gue kata juga apakan itu kan saya bilang ini saya coba memperhatikan diri, sumpah saya mencoba memperhatikan diri, karena apa? karena biasanya biasanya ya, kalau saya gak tahu, terlebih saya gak tahu, terus ngelihat itu refleks kita yang ada di dalam diri saya langsung bekerja berhubung saya sudah mendengar terlebih dahulu dan melihat dari kejauhan, jadi siapasitas ketakutan itu berkurang beda kalau misalkan tiba-tiba kodok lain gak ngebahan kodok tiba-tiba nungol jirap-jirap ya, namanya manusia kan gak ada yang sempurna gak ada yang manusia berani aja kepada apapun tetap manusia itu punya kekurangan karena sejatinya manusia adalah yang mengakui kelemahan di dalam dirinya tetapi tidak menutup untuk selalu berusaha mengawal rasa takut itu walaupun kadang saya masih Arno kemah kodok begitu pula mungkin dengan kalian ya takut dengan kegelapan takut dengan bangunan-bangunan yang sudah lama kosong atau terbengkala tapi percaya suatu saat man kalian pasti akan memiliki rasa keberanian yang hati setiap kalian menyaksikan konten-konten yang saya hadirkan di channel Tisanley jadi gak hanya membuat sebuah sayangan gak hanya membuat sebuah hiduran tetapi ada nilai dari PR dari apa yang pernah saya pelajari untuk kalian tuangkan sehingga menjadikan penelusuran ini gak hanya sebuah tontonan tetapi menjadi sebuah tentunya makanya gak hanya sperm aja yang gak hanya tontonan menakutkan yang saya tayang tetapi ada jokesnya ada humornya ada buliannya juga ini juga kesehatan bukan manusia karena gak bisa jadi hampir 30 menit saya melakukan penelusuran disini hanya mendengar fenomena suara kursi atau meja yang digeser dan saya hanya mendengar suara pintu yang sepertinya terbanting oleh ang jadi kalau gitu saya sudahi penelusuran malam ini terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa subscribe like komen dan share tunjukkan eksistensi kalian hadir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yoyoy bye